Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sifatri Atika Putri NPM 208110129 Di mata klub psikologi umum ini saya akan mengambil materi tentang belajar Sebenarnya, apakah itu belajar? Apakah belajar hanya berpikir atau membaca buku? Menurut orang Indonesia yang bernama Tursa Nakim belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya Dari pengertian tersebut, terdapat tiga atribut pokok atau ciri utama belajar yaitu proses, perilaku, dan pengalaman Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga ciri tersebut Yang pertama yaitu proses belajar Proses belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan Yang kedua yaitu perubahan perilaku hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya Baik berupa pengetahuan, keterampilan atau penguasaan nilai-nilai sikap Yang terakhir yaitu pengalaman belajar Pengalaman belajar adalah mengalami dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya jelaskan Yang pertama yaitu situasi belajar harus bertujuan Kedua, hasil belajar yang utama adalah pola tingkah laku yang bulat Ketiga, proses belajar terma mengerjakan hal-hal yang sebenarnya atau hal-hal yang nyata Yang terakhir yaitu murid mereaksi Suatu aspek di lingkungan yang bermakna baginya Sekian penjelasan saya tentang materi belajar Lebih dah kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih